Chong Ho A Kiam jilid dua. Serta merta wanita itu lalu melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Beng Kun Chin Jin. Terdengar ia teriak menangis. Gemetar seluruh tubuh Beng Kun Chin Jin. Laki-laki gagah perkasa yang tidak kedar menghadapi seratus orang musuh tangguh ini sekarang, menjadi lemah lumelai menghadapi seorang wanita cantik jilidah yang menangis dan minta ampun di depan kakinya. Tercium olehnya keharuman yang luar biasa seperti seribu satu sari bunga semerbak keluar dari wanita di depan kakinya itu. Ia membungkuk dan menyentuh sepasang pundak wanita itu, berdirilah kau nona, pinceng takkan mengganggu selembar pun rambut kepalamu, biarpun ia sudah menekan perasaannya, tidak urung suaranya terdengar gemetar dan parau ketika Beng Kun Chin Jin merasa betapa lunak dan halus kulit pundak di bawah pakaian indah itu. Memang alam telah membeli senjata yang amat tampuh kepada kaum wanita yang dianggap sebagai kaum lemah, dan senjata ini adalah sifat-sifatnya yang lemah lembut dan indah, yang cukup kuat untuk merobohkan hati laki-laki yang bagaimana keras dan kuat pun. Nona, siapa namamu dan kau berada di istana ini sebagai apakah muka yang halus dan manis itu seketika menjadi merah padam? Pertanyaan ini sudah bukan semestinya dan jelas menunjukkan bahwa wasio tinggi besar dan berkulit hitam hangus di depannya ini sudah roboh betul-betul di bawah pengaruh kecantikannya. Wanita itu lalu tersenyum, tersenyum penuh kemenangan, juga penuh kelembutan dan daya penarik yang makin menggeirahkan hati Beng Kun Chin Jin. Chin Jin yang gagah harap tidak memandang rendah kepadaku. Aku baru tiga bulan berada di istana dan mendapat kehormatan menjadi selir ke-17 dari Kaisar. Kaisar amat sayang kepadaku akan tetapi sebaliknya aku tidak suka dijadikan selir yang kesetian banyaknya. Hal ini pun Kaisar sudah mengetahui dan beliau berjanji akan menghadiahkan aku kepada seorang yang berjasa besar kelak, Hem, siapakah namamu, nona aku yang buruk dan bodoh bernama Huini yang dari keluarga Kiyu di Taigoan. Aku sudah mendengar tentang kegagahan Chin Jin yang sakti luar biasa dan, dan aku akan merasa aman sekali kalau mendapat perlindungan dari orang seperti Chin Jin, suara Huini yang turun naik seperti orang bernyanyi merdu. Apa maksudmu Beng Kun Chin Jin bertanya melangkah dekat? Chin Jin yang gagah perkasa kalau Hang Siang sudah berkenan mengangkat Chin Jin menjadi kok su bukankah itu baik sekali? Chin Jin dapat hidup mulia di sini dan aku, tak usah aku menanti untuk dihadiahkan kepada orang lain. Aku lebih suka melayani Chin Jin selama hidupku, hidup dekat dengan seorang gagah perkasa yang mampu melindungi diriku selama hidup, mendengar ucapan yang keluar dari mulut mungil dengan suara merdu merayu ini ditambah lagi dengan semerbak harum yang keluar dari si jelita, jatuhlah hati Beng Kun Chin Jin. Lupainya akan. Kepalanya yang gundul sebagai tanda bahwa adalah seorang pendeta yang sudah melepaskan semua nafsu ke dunia wian lupa ia kepada tasbeh yang tergantung di lehernya sebagai alat memusatkan pikiran dalam berdoa, lupa kepada usianya yang sudah tua. Nafsu membakar dirinya, membuat ia merasa seperti masih muda belia, masih seperti dulu ketika ia bernama Gantui dan menjadi seorang pemuda pemogoran dan hidung belang. Bagaikan seekor kerbau jinak yang manda saja dituntun oleh Al Gojo menuju ke tempat penyembelihan ia manda saja dituntun oleh nafsu yang menghancurkan semua sifat kejantanannya. Pada keesokan harinya, ketika Beng Kun Chin Jin bangun dari tidurnya di atas pembaringan dalam kamar yang indah itu, datang pelayan-pelayan wanita yang muda-muda dan cantik-cantik, dengan langkah berlenggang memasuki kamar itu sambil tersenyum-senyum membawa segala macam keperluan untuk mandi. Berganti pakaian dan makan pagi. Semuanya serba lengkap dan serba idah. Juga kepada Beng Kun Chin Jin para pelayan ini menyebut Kok Su yang terhormat. Beng Kun Chin Jin merasa agak malu akan perbuatannya sendiri, akan tetapi ia maklum bahwa semenjak saat itu ia tidak mungkin meninggalkan Hui Niang. Wanita ini benar-benar telah menjatuhkan hatinya dan di dalam dadanya bersemi kembali cinta kasih yang dahulunya hanya ia tujukan kepada gadis yang menolak cintanya. Cinta kasih yang sebetulnya masih belum mati di dalam kagunya, yang selama puluhan tahun ini ia tekan-tekan, sekarang bersemi kembali dan cepat berakar kuat, membuat ia menikmati kebahagiaan hidup yang belum pernah ia alami bersama Hui Niang, wanita cantik jelita itu. Cinta kasihnya terhadap Hui Niang amat besar, mengalahkan rasa segan dan malunya. Tadinya ia hendak menculik dan membawa pergi Hui Niang akan tetapi wanita ini dengan bujuk rayu yang mesra menyatakan hendak membunuh diri kalau dibawa keluar istana, dan akhirnya Hui Niang berhasil menundukkan hati Beng Kun Chin Jin dan berhasil membuat Hoshio ini berjanji akan tinggal di situ, dan menerima pangkat yang diberikan oleh kaisar kepadanya. Beng Kun Chin Jin adalah seorang tokoh kengou yang ulung dan yang sudah kawakan, maka segera ia dapat menindih rasa malu atau segannya. Bahkan dengan wajah gembira ia membiarkan Kiu Win Niang kekasihnya itu melayaninya, berganti pakaian baru yang serba indah dan menghadapi meja untuk makan pagi yang serba lezat bersama kekasihnya, dilayani para dayang istana. Seorang aneh seperti Beng Kun Chin Jin sebentar saja dapat menyesuaikan diri dan bahkan dapat menikmati hidup serba kemewahan ini, setelah selesai makan pagi, datanglah seorang pembesar setengah tua diikuti oleh perwira-perwira istana yang malam tadi mengeroyuknya. Kedatangan mereka itu adalah kunjungan kehormatan dan dari jauh mereka sudah tersenyum-senyum sambil mengangkat tangan memberi hormat dan memberi setamat. Beng Kun Chin Jin berdiri dari tempat duduknya dan menanti mereka dengan senyum di mulut. Ia diam saja menaati apa yang hendak mereka katakan. Pembesar yang bertubuh kurus tinggi itu maju memberi hormat, dibalas oleh Beng Kun Chin Jin. Siaw Te Hoan Chin Ong memberi selamat kepada Kok Su Baru. Kedatangan Siaw Te ini adalah untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari Hang Siang, Kaisar, atas kerelaan dan kesediaan Kok Su membantu negara. Beng Kun Chin Jin cepat memberi hormat dan diam-diam ia merasa bangga. Kaisar benar-benar tahu memikat hati orang, sampai-sampai mengutus Menteri Hoan Chin Ong yang terkenal tinggi kedudukannya itu untuk memberi selamat dan menyampaikan terima kasih kepadanya. Ong ia telah memberi kehormatan besar kepada Pim Cheng dengan kunjungan ini. Hanya sebutan Kok Su itu membuat Pim Cheng merasa tidak enak dan kurang mengerti katanya. Tagudai atau Tagutai, Panglima Mongol yang semalam bertempur dengan dia bersenjata roda golok maju dan memberi hormat sambil berkata tertawa Beng Kun Chin Jin telah menerima anugerah Hang Siang diangkat menjadi Kok Su negara. Aku yang muda dan bodoh mengaturkan selamat dan aku merasa bangga sekali mempunyai pemimpin seperti Chin Jin yang gagah perkasa, Beng Kun Chin Jin tertawa senang. Chiang Kun terlalu merendahkan diri. Kepandaianmu juga hebat dan untuk masa kini sukar dicari keduanya. Untuk bekerja sama dengan Chiang Kun, benar-benar merupakan hal yang mengembirakan, Hoan Chin Nong berkata lagi. Kalau Kok Su sudah sempat, Xiao Teh diutus memberitahukan bahwa Hong Siang telah menanti Kok Su di ruangan dalam istana, dengan tabah Beng Kun Chin Jin lalu diiringkan oleh mereka itu menuju ke ruangan sidang di mana, ia diperkenankan menghadap Kaisar. Kaisar memberi selamat kepadanya dan mengucapkan terima kasih bahwa Hoa Siokosen ini suka membantu pergerakannya. Dengan manis budi Kaisar menghadiahkan kiwi niang kepadanya. Dia anak baik syukur kalau Kok Su suka kepadanya. Apabila Kok Su memerlukan sesuatu sampaikan saja kepada Hoan Chin Nong, tentu segala keperluan Kok Su akan tersedia, kata Kaisar itu sambil tersenyum. Beng Kun Chin Chin mengaturkan terima kasih dan berjanji akan membantu Kaisar. Hanya satu hal hamba harus memberitahu kepada paduka, bahwa dalam pekerjaan ini, hamba hanya sanggup untuk menghalau musuh negara bukan bangsa hamba sendiri dan melindungi paduka daripada penyerangan-penyerangan gelap. Kalau hamba disuruh membantu pergerakan menindas bangsa hamba sendiri, terpaksa hamba tidak sanggup melakukannya. Betapapun juga, Hwesyo ini kiranya masih ingat akan kebangsaan dan tidak mau mengkhianati bangsa sendiri. Kaisar Jeniskan tertawa, biarpun di dalam hatinya agak kecewa. Kok Su jangan khawatir. Kami pun mempunyai rencana untuk mengundurkan semua pasukan dan akan melakukan gerakan ke barat. Oleh karena itu, Kok Su hanya akan bertemu dengan musuh-musuh asing di dunia barat. Kami tidak akan melanjutkan gerakan ke selatan, memang, pada waktu itu. Jeniskan baru mulai dengan rencananya menyerbu ke barat, ia sedang menghimpun kekuatan dan didapatkannya seorang pembantu seperti Bengkun Chinjin. Benar-benar menyenangkan hatinya karena tenaga Hwesyo ini merupakan bantuan yang amat berharga dalam menghadapi panglima-panglima musuh yang tangguh. Setelah Kaisar membeber rencananya menyerbu ke barat setelah menghimpun kekuatan dan memberi waktu kepada bala tentara untuk beristirahat. Bengkun Chinjin diperkenankan mundur. Selama tiga bulan Hwesyo ini hidup bagaikan di dalam surga, penuh kenikmatan dan kemuliaan sehingga tubuhnya menjadi makin gemuk. Kulitnya yang hangus diobati dan mulai menghilang. Ia menjadi lebih terikat oleh Hwiniang dan menjadi lebih bahagia dalam kedudukannya yang baru ketika mendapat kenyataan bahwa Hwiniang telah mengandung peristiwa di atas, yaitu runtuhnya hati Bengkun Chinjin terhadap kecantikan Kulwiniang dan mengakibatkan ia rela menjadi koksu dan menjadi apa yang oleh orang-orang gagah disebut anjing bangsa Mongol telah mengegerkan dunia kangau di daerah selatan. Nama Bengkun Chinjin sudah terkenal sebagai seorang gagah yang berjiwa patriot maka berita bahwa Hwesyo Kosen itu rela menjadi kaki tangan kaisar penjajah hanya karena tergila-gila pada seorang wanita cantik, benar-benar mendatangkan heboh di kalangan kangau. Banyak orang gagah menjadi marah dan mencacimaki Bengkun Chinjin. Yang paling merasa sedih dan marah di antara semua orang gagah adalah murid-murid Bengkun Chinjin sendiri. Bengkun Chinjin mempunyai tiga orang murid yang ia sayang dan tiga orang ini sudah menjadi pendekar-pendekar yang ternama. Murid pertama dan kedua adalah suami istri Tioho dan Kwe Egoat. Murid ketiga adalah adik Kwe Egoat yang bernama Kwe Santek. Tioho dan istrinya membuka perusahaan Piau Kio, perusahaan ekspedisi mengirim barang, dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki berusia satu tahun lebih. Mereka hidup bahagia dan seringkali suami istri pendekar ini mengulurkan tangan menolong orang-orang yang sengsara, baik berupa pertolongan benda maupun tenaga. Oleh karena itu mereka amat dihormati dan disegani oleh kalangan kangau, bahkan dunia liokling, perampok, juga tidak berani sembarangan mengganggu, barang kiriman yang dikawal oleh perusahaan mereka. Tidak saja para penjahat segan mengganggu suami istri yang budiman ini, juga mereka takut akan nama besar Bengkun Cinjin, guru dari suami istri itu. Kwe Egoat Santek biarpun sudah berusia hampir 30 tahun, masih tetap jejaka. Ia membujang dan merantau kemana saja untuk meluaskan pengalaman. Juga pendekar muda ini banyak menumpas kejahatan dan menolong orang yang bersengsara. Dari tiga orang muridnya ini, Bengkun Cinjin memperoleh nama harum. Oteh karena itu, alangkah kaget hati Kwe Santek ketika ia merantau ke utara ia mendengar akan keadaan suhunya yang telah menikah dengan seorang putri istana Mongol dan menjadi kok su negara penjajah. Pendekar muda ini membanting-banting kaki dan lupa makan-lupa tidur memikirkan keadaan gurunya. Ia merasa malu untuk hidup di dunia Kang O, malu karena tingkah laku suhunya, yang benar-benar di luar dugaan ini. Selama ia mengenal suhunya, orang tua itu adalah seorang Hwesho yang hidup saleh, bagaimana sekarang tiba-tiba menjadi begitu tak tahu malu. Tanpa membuang waktu lagi, Kwe Santek lalu lari menuju ke santung di mana encinya dan iparnya tinggal. Tio Ho dan istrinya kaget setengah mati mendengar berita yang dibawa oleh Kwe Santek. Tio Ho mengepal-ngepal tinjunya dan Kwe Egoat menangis sedih. Suhu benar-benar melakukan perbuatan yang aneh aku hampir tak dapat percaya kalau bukan kau yang membawa berita ini Santek kata Tio Ho. Aku sendiri tadinya pun tidak mau percaya, akan tetapi sudah ku selidiki dan memang suhu telah berada di istana. Tadinya suhu melakukan perlawanan, bahkan kelenteng di mana suhu tinggal telah dibakar habis oleh bala tentara musuh. Kemudian suhu menyerbu ke istana hendak membunuh Kaisar. Akan tetapi entah mengapa dan entah apa yang terjadi di sana tahu-tahu dikabarkan orang bahwa Kaisar telah mengangkat seorang koksu baru bernama Beng Kuncinjin dan koksu itu menikah dengan seorang putri istana memalukan. Memalukan sekali Kwe Egoat mengeluh. Kita harus ke sana dan membujuk suhu supaya keluar dari istana memang kita harus bertindak. Kalau dibiarin saja nama kita semua akan menjadi busuk, kata Tio Ho. Akan tetapi kau tinggallah saja di rumah istriku dan menjaga anak kita. Perjalanan ini belum tentu tidak menghadapi bahaya, biar aku dan Kwe E Sute saja yang pergi, tidak. Aku penasaran dan aku akan ikut. Aku harus memperingatkan suhu, kata istrinya membantah. Sukar juga, kata Kwe E Sentek. Cihu juga tahu, biasanya suhu hanya memperhatikan kata-kata Enci Goat dan sejak dulu suhu menuruti permintaan Enci Goat yang amat disayangi. Memang baiknya Enci Goat yang sekarang memperingatkannya, tentu ia akan malu dan akan menurut. Akau tetapi Enci mempunyai anak yang baru berusia setahun, apa salahnya? Liong Ji, anak Liong, sudah besar dan tubuhnya kuat laginya dengan adanya kita bertiga, dia sudah cukup terlindung. Kalau suhu tidak menuruti permohonanku dan suhu melihat Liong Ji, kiranya hatinya akan tergerak. Urusan ini menyangkut nama baik kita sekeluarga, cukup pantas kalau kita semua berkorban waktu dan tenaga. Kemudian, akhirnya, berangkatlah tiga orang, murid ini bersama Tiopro Kliong yang baru berusia setahun lebih, ke utara, menuju ke kota raja yang belum lama dirampas oleh bafa tentara Mongol. Mudah saja bagi mereka untuk menyelidik keadaan koksu baru dan ternyata bahwa memang betul koksu yang baru diangkat itu adalah guru mereka. Kepandaian suami istri Tioho dan Kwe Goat sudah mencapai tingkat tinggi sekali karena mereka ini sudah mewarisi tiga perempat bagian dari kepandaian Bengkun Chinjin. Hanya Kwe Santek yang belum setinggi mereka tingkatnya, karena baru belakangan dia menjadi murid Bengkun Chinjin dan sebagian besar kepandaiannya ia dapat dari enci dan iparnya. Karena mereka tidak mau membuat malusuh mereka, maka mereka mengambil keputusan untuk mendatangi Bengkun Chinjin secara diara diam dan di waktu tengah malam. Apalagi mereka juga harus menanti sampai anak kecil itu tidur, karena tak mungkin membawa-bawa anak itu ke istana. Mereka bermalam di dalam sebuah kelenteng dan setelah anak itu tidur. Tioho menitipkan anaknya kepada Hwasyo penjaga kelenteng. Setelah itu mereka bertiga berangkat ke istana. Kepandaian mereka sudah mencapai tingkat tinggi. Tembok yang melingkungi istana dengan mudah saja mereka lompati dan bagaikan tiga bayangan setan mereka melompat-lompat di atas wuungan bangunan-bangunan istana itu mencari tempat tinggal Bengkun Chinjin. Akan tetapi, seperti telah diketahui istana juga mempunyai banyak pengawal yang lihai. Kalau para penjaga dan peronda yang terdiri dari tentara biasa tidak dapat melihat masuknya tiga orang pendekar ini adalah para pengawal istana sudah mengetahui maka begitu tiga orang ini melompat turun ke ruangan tengah, mereka segera terkurung. Oleh lima orang pengawal yang dikepalai oleh Hekmosa Ong yang sudah memegang sepasang gembolan di kedua tangannya, kalian ini orang-orang berani mati, siapakah kalian dan apa maksud kedatangan kalian di sini? Bentah Hekmosa Ong tidak berani berlaku terlalu kasar karena ia tadi melihat gerak-gerik tiga orang yang gesit, tanda bahwa yang datang adalah orang-orang berilmu. Apalagi ia belum tahu apa maksud kedatangan mereka. Tio Ho bertiga tertegun juga melihat bahwa para pengawal itu ternyata sudah bersiap-siap dan tahu akan kedatangan mereka. Mereka datang bukan untuk membuat ribut di istana, melainkan untuk membujuk suhu mereka keluar dari situ. Lalu maka Tio Ho lalu menjawab singkat. Kami datang untuk bertemu dengan suhu Bengkun Chinjin, Hekmosa Ong menjadi curiga. Hendak bertemu dengan orang pada waktu tengah malam dan melalui jalan seperti maling, benar-benar tak boleh dipercaya. Tentu mengandung maksud buruk. Kok Su sedang beristirahat, tak boleh diganggu. Kalau ada keperluan, boleh datang menghadap besok. Mengapa mencari Kok Su pada tengah malam buta tegur Hekmosa Ong? Mereka ini tentu bukan orang baik-baik menyambung seorang pengawal yang sudah gatal-gatal tangannya untuk segera menyerang, ia memandang ringan kepada tiga orang ini. Tio Ho berpengawakan tinggi tegak dan gagah, istrinya cantik dan keren, sedangkan Kue Santek tampan dan agak kurus. Tidak ada yang aneh pada tiga orang yang masih muda ini, maka para pengawal memandang rendah. Tio Ho tersenyum tenang. Harap kalian jangan menghalangi kami yang tidak mempunyai maksud buruk terhadap istana ataupun kalian kami adalah murid-murid Bengkun Chinjin dan ingin bertemu dan bicara urusan penting dengan Su Ho, mendengar ini, Hekmosa Ong dan kawan-kawannya menjadi kaget sekali. Kalau mereka ini murid-murid koksu tentu saja tidak boleh diperlakukan kasar, akan tetapi tetap saja kedatangan mereka pada tengah malam buta menimbulkan kecurigaan. Semua orang tahu belaka bahwa sebelum menjadi koksu negara. Bengkun Chinjin adalah seorang tokoh yang memusuhi bala tentara Mongol. Tentu murid-muridnya juga terhitung musuh mereka. Laginya, Bengkun Chinjin baru saja menjadi koksu belum memperlihatkan jasa sedikitpun. Bagaimana murid-muridnya bisa dipercaya? Ah, jadi Samwi ini murid-murid koksu yang terhormat? Maaf kalau kami tidak menyambut secara hormat akan tetapi, karena kedatangan Samwi bukan pada waktu yang tepat, tentu saja tadi kami menjadi curiga. Untuk melenyapkan kecurigaan ini, harap Samwi suka datang lagi besok pagi dan kami akan menyambut sebagaimana mestinya dan akan kami sampaikan kunjungan Samwi itu kepada koksu, kata Hekmosa Ong dengan ramah, akan tetapi matanya memandang tajam penuh selidik. Tioho menjadi tidak senang. Kami berurusan dengan guru sendiri, ada sangkut paut apakah dengan kalian? Harap kalian menyingkir dan biar kami mencari sendiri dan bicara dengan suhu. Hekmosa Ong juga mulai marah. Ia menganggap Tioho sombong sekali. Biarpun Samwi murid-murid koksu akan tetapi aku dan kawan-kawanku ini bertugas menjaga keamanan di sini dan tanpa perkenan kami, tidak boleh siapapun juga berkeliaran di lingkungan istana. Samwi keluar dengan baik-baik dari tempat ini atau terpaksa kami menggunakan kekerasan, sepasang gembolannya sudah digerak-gerakan penuh hancaman. Kwe-E Santek tak dapat menahan kemarahannya lagi. Sungguh tidak dapat ia mengerti bagaimana suhunya bisa bekerja sama dengan orang-orang macam ini. Cihu, babi macam ini sikat saja sudah katanya marah sambil mencabut pedangnya. Dua orang pengawal mendengar makian pemuda ini, serem tak maju dan menggerakkan tombak mereka untuk menyerang. Akan tetapi Kwe-E Santek yang sudah marah sekali, memutar pedangnya dengan gerak tipu giok taiwinyau, sabuk kemala melilit pinggang, pedangnya dengan cepat sekali berkelebat memutar terdengar suara keras dan dua batang tombak itu terbabat parah. Bahkan seorang di antara dua pengawal yang menyerangnya tadi karena kurang cepat mengelak terbabat pula pundaknya, terluka parah dan menggelundung pergi. Yang seorang melompat ke belakang dengan muka pucat. Ada penjahat. Kepung, tangkap, bunuh teriak Hekmosa Ong dengan keras dan marah. Sepasang gembolannya menyambar ke depan, ke arah kepala Kwe-E Santek. Plak gembolan kiri yang meluncur maju itu tertahan oleh benda keras, membalik dan hampir memukul kepalanya sendiri. Hekmosa Ong kaget bukan main ketika melihat bahwa gembolannya itu tertangkis oleh tongkat pendek di tangan Tio Ho. Tahulah ia bahwa lawannya ini bertenaga besar dan memiliki kepandaian tinggi. Atas teriakan Hekmosa Ong, banyak pengawal lari mendatangi. Memang Hekmosa Ong berlaku cerdik dan hati-hati. Ia tidak mau mengambil resiko dimarahi oleh kok sumaka ia sengaja berteriak ada penjahat agar kalau dia dan kawan-kawannya berhasil menewaskan tiga orang ini, ia dapat mengambil alasan bahwa tiga orang itu adalah penjahat-penjahat yang hendak mengacau istana. Pertempuran hebat terjadi di ruangan yang luas itu. Para pengawal datang makin banyak dan sebentar saja tiga orang pendekar itu terkepung. Tio Ho dan Kue E Goat yang bersenjata pedang dikeroyok oleh Hekmosa Ong. Sin Cio Lo Tung Hak dan Tagu Tai yang koson, masih dibantu oleh tiga orang pengawal lain yang berkepandaian tinggi sedangkan Kue E Santek dikeroyok oleh lima orang pengawal lain. Akan tetapi karena para pengeroyok pemuda ini kurang tinggi kepandainya maka dalam dua puluh jurus saja Kue E Santek sudah berhasil merobohkan tiga orang pengeroyok. Pengawal-pengawal lain datang menggantikan mereka yang akroboh dan pertempuran berjalan lapi lebih resmi. Sementara itu Tio Ho dan istrinya biarpun dikepung oleh tiga orang jago istana bersama tiga orang pengawal Iain berhasil merobohkan dua orang pengeroyok dan mengamuk terus biarpun mereka kini dikepung sampai rapat betul. Pada saat itu terdengar suara keras berpengaruh. Semua orang berhenti bertempur Hekmao Sa Ong dan kawan-kawannya mengenal suara koksu, juga tiga orang pendekar itu mengenal suara suhu mereka maka otomatis mereka menarik senjata masing-masing dan melangkah mundur. Beng kun cincin muncul, tubuhnya makin gagah, mukanya nampak berseri dan muda, pakaiannya mewah dan kepalanya yang dulu gundul pelontos itu mulai ditumbuhi rambut. Tio Ho, Kue E Goat dan Kue E Santek hampir tidak mengenal suhu mereka. Akan tetapi begitu Beng kun cincin membuka suara, mereka segera mengenal dan kini mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Beng kun cincin. Suhu kata mereka hampir berbareng. Keadaan sunyi sekali. Para pengawal berdiri seperti patung, dengan hati pegang, hendak melihat apa yang selanjutnya akan terjadi antara guru dan tiga orang muridnya itu. Para korban sudah diangkat pergi. Tio Ho, apa maksudmu membawa istri dan adikmu datang membuat ribut di sini terdengar Beng kun cincin berkata dengan nada suara tak senang. Suhu, Tio Ho bertiga bermaksud menghadap dan menemui suhu, akan tetapi para serigala utara ini menghalangi maksud Tio Ho sehingga terjadi pertempuran, jawab Tio Ho dengan terus terang dan sengaja menyebut para pengawal istana itu serigala utara untuk mengingatkan suhunya bahwa mereka itu semua adalah penjajah yang harus mereka musuhi. Merah wajah Beng kun cincin, bukan merah karena malu atau merasakan sindiran, melainkan merah karena marah. Tio Ho, kau sungguh tidak tahu aturan. Mau menghadapin Cheng mengapa datang di tengah malam buta dan membuat kacau? Mengapa tidak di siang hari dan menghadap secara baik-baik? Benar-benar memalukan Pim Cheng yang menjadi gurunya Suhu Kue Egoat berseru penasaran, bagaimana Suhu berkata demikian? Tio Ho bertiga datang untuk mengajak Suhu pergi dari sini, dan mari kita basmi serigala-serigala ini sebelum Suhu pergi bersama Tio Ho bertiga. Suhu, mereka ini adalah musuh-musuh kita, bukan Beng kun cincin memandang kepada murid perempuannya, murid yang dulu amat disayangnya seperti kepada anak sendiri. Goat ji aku mendengarkah sudah menjadi ibu. Mengapa kau tidak tinggal di rumah menjaga anakmu? Pulanglah kau bersama suamimu dan adikmu dan jangan mencampuri urusanku. Suhu, tak mungkin Tio Ho bertiga pulang tanpa Suhu ikut dengan kami kata Kue E Santek bernafsu. Suhu adalah junjungan kami dan setiap perbuatan Suhu langsung ditanggung oleh kami, seperti juga semua perbuatan kami adalah tanggung jawab Suhu. Lebih baik kami mati daripada melihat Suhu. Menjadi kaki tangan penjajah laknat memang Kue E Santek orangnya berdarah panas, maka ia tak dapat menahan kemarahannya melihat sikap Suhunya yang memalukan itu. Beng kun cincin mendelikan matanya, dan Kue E Goat yang merasa bahwa adiknya bicara keterlaluan, cepat berkata kepada Suhunya dengan suara membujuk, Suhu kalau yang mengikat Suhu di sini itu adalah puteri yang menjadi istri Suhu mari kita mengajaknya pergi dari sarang musuh ini. Apa sukarnya tidak bisa? Tidak bisa, Pin Cheng sudah banyak menerima budi Hang Siang dan Pin Cheng berada di sini hanya untuk melindungi keselamatannya. Sama sekali Pin Cheng tidak memusuhi bangsa sendiri, Suhu betul-betulkah Suhu tidak mau insyaf dan tetap hendak membela kepentingan musuh. Suhu, semua orang gagah di dunia Kang Hoa akan mengutuk perbuatan Suhu ini dan kami sendiri akan menjadi bahan matian di mana-mana sebagai murid-murid seorang pengkhianat bangsa kata Tio Hoa. Keparat, tutup mulut bentak Beng kun cincin dengan marah sekali. Pada saat itu, Tagu Tai melangkah maju dan mencoba untuk mencari muka, Kok Su, murid-murid Kok Su ini gagah perkasa. Alangkah baiknya kalau mereka suka membantu pekerjaan Kok Su agar mereka tahu sampai di mana kebijaksanaan junjungan kita dan sampai di mana kebesaran pemerintah yang baru, mendengar ini, Beng kun cincin mengangguk-angguk. Memang ia merasa tidak enak sekali harus bermusuhan dan ribut-ribut dengan murid-muridnya sendiri, kau dengar itu, Tio Hoa, Goetji dan Santek. Inilah jalan terbaik bagi kalian. Tinggallah di sini dan bantu pekerjaan binceng. Di antara, kita tidak semestinya ada pertikaian. Mendengar ini, bukan main panasnya hati tiga orang pendekar itu. Kalau tadi mereka berlutut, kini serentak ketiganya berdiri tegak suhu, sekali lagi. Sudah tetapkah pendirian suhu tidak akan meninggalkan musuh dan tetap menjadi Kok Su di sini, hidup mewah dan berenang dalam kemuliaan palsu yang diadakan oleh musuh bangsa? Tanya Tio Hoa. Pinceng memilih jalan hidup sendiri, kalian ini orang-orang muda mau apakah? Apakah pinceng tidak berhak menentukan jalan hidup sendiri dan tidak berhak mencari kebahagiaan? Persetan dengan kalian dan pergilah dari sini kalau tidak mau mendengar omonganku bagus Tio Hoa juga membentak marah. Bengkun cinjin, mulai saat ini aku, istriku Kue Egoat dan adik iparku Kue E Santek sudah bukan murid-muridmu lagi. Kami tidak sudi menjadi murid pengkhianat, dan hal ini akan kami umumkan di dunia Kang Ou. Mulai saat ini tidak ada sangkut paut lagi antara kau dan kami, dan kedosaanmu boleh kau tanggung sendiri kemarahan Bengkun cinjin meluap. Begitukah? Kalau begitu serahkan kembali senjata-senjatamu yang dulu kalian terima dari kutubuhnya bergerak cepat sekali ke arah murid-muridnya. Tio Hoa yang maklum bahwa bekas gurunya itu hendak merampas senjata, menjadi terkejut sekali. Ia berada di dalam gua macan, artinya di dalam tempat musuh, kalau senjatanya dirampas berarti dia dan istri serta adiknya akan menghadapi bahaya besar. Maka cepat ia menggerakkan tongkat pendeknya untuk menotok dada bekas gurunya. Juga Kue E Goat dan Kue E Santek yang maklum akan maksud bekas guru ini, tidak mau mengalah mentah-mentah dan menggerakkan pedang masing-masing untuk menyerang. Terjadi pertempuran hebat antara guru dan tiga orang muridnya. Biarpun bertangan kosong, dengan mudah Bengkun cinjin dapat menghindarkan diri dari tiga macam serangan itu. Akan tetapi murid-muridnya yang selama ini sudah memperoleh kemajuan pesat, cepat menyusul dengan serangan kedua membuat Bengkun cinjin kewalahan. Memang, kepandaian Tio Hoa dan Kue E Goat sudah tinggi, malah kiranya lebih tinggi daripada kepandaian para panglima istana. Betapapun juga karena semua kepandaian mereka itu asalnya dari Bengkun cinjin, maka tentu saja sebentar kemudian Bengkun cinjin sudah dapat menguasai keadaan. Dengan gerak tangan yang gesit dan kuat sekali, Hawa pukulan Lui Kong Jiu dapat memukul setiap serangan mereka, kemudian dengan ilmu silap Pai Nenciang, Hwesiu itu dapat membuat pertahanan tiga orang muridnya menjadi kalang kabut. Akan tetapi karena bukan maksudnya hendak merobohkan murid-muridnya, hanya hendak merampas senjata, tak mudah baginya untuk mencapai maksud hatinya. Apalagi tiga orang muridnya itu sudah maklum akan kehendaknya ini dan mempertahankan senjata mereka secara mati-matian. Dua puluh jurus lewat sudah dan Bengkun cinjin menjadi amat marah. Ia merasa malu sampai sekian lama tidak dapat berhasil dalam usahanya, di depan mata para panglima. Masa menghadapi murid-murid sendiri ia menjadi mati kutu, dengan gerengen hebat tau-tau tasbeh yang dikalungkan di leher telah berada di tangannya. Tiohdu, Kwee Goat, dan Kwee Santek kaget bukan main. Betul-betulkah bekas suhu ini sudah demikian rusak moralnya dan hendak membunuh-bunuhi murid sendiri? Tiga orang murid itu sudah cukup maklum betapa hebat dan lihainya senjata tasbeh guru mereka, Bengkun cinjin itu yang sepanjang ingatan mereka belum pernah dikalahkan orang. Sekarang melihat suhu mereka memergunakan tasbeh ini, mereka menjadi gentar juga. Akan tetapi karena mereka sudah merasa benci kepada bekas guru yang menyeleweng ini, mereka menjadi nekat dan malah menyerang lebih hebat lagi daripada tadi. Kalian benar-benar berkepala batu bentak Bengkun cinjin, tasbehnya menyambar mengeluarkan angin pukulan yang membuat tiga orang muridnya itu terhuyung ke belakang. Dan sebelum mereka dapat mencegah, tahu-tahu tasbeh itu sudah melingkari tongkat Tioho dan tangan kiri Hwesyo itu sudah menyambar pedang di tangan Kwee Santek. Sekali ia berseru sambil mengerahkan tenaga, dua senjata itu telah dirampasnya. Tioho dan Kwee Santek terkejut sekali dan hanya memandang dengan metel, terbelalak, melihat bagaimana senjata mereka dirampas oleh bekas guru itu. Bengkun cinjin tertawa. Kalian anak-anak muda benar-benar tak tahu diri, disuruh pergi baik-baik tidak mau, disuruh tinggal juga tidak mau, sebaliknya menghina dan membuat malu guru. Jangan salahkan Pin Cheng kalau Pin Cheng merampas kembali senjata sebagai hukuman. Hanya pedang Chong Hong kiam di tangan Goat Ji, anak Goat, tidak Pin Cheng minta kembali, mengingat akan kebaikan hati dan kebaktian Goat Ji dulu-dulu. Nah, pergilah kalian setelah berkata demikian, sekali berkelebat Hwesyo itu telah lenyap dari situ, kembali ke kamarnya di mana kekasihnya, Ki Win Yang telah menantinya. Akan tetapi ia mengerutkan kening ketika mendengar suara ramai-ramai di luar orang bertempur. Tahulah ia bahwa tiga orang muridnya itu berkeras hati dan tidak mau pergi, malah kini bertempur lagi melawan para panglima istana. Sukar baginya untuk mencegah, karena tiga orang muridnya itu yang sudah membuat rusuh di istana tentu saja tidak akan dibiarkan pergi begitu saja oleh para pengawal. Apalagi setelah para pengawal itu melihat bahwa sekarang tiga orang itu sudah tidak mau mengaku sebagai muridnya, tentu para pengawal tidak segan-segan lagi turun tangan dan tidak sungkan lagi kepadanya yang sekarang sudah bukan guru lagi dari tiga orang itu. Diam-diam hati Beng Kun Chin Jin menjadi tidak enak sekali. Ia lalu menutup pintu dan jendela rapat-rapat agar tidak mendengar suara pertempuran di luar dan menghampiri kekasihnya yang sudah menanti di situ. Bagaimana, apakah penjahat-penjahat itu sudah kau bekuk? Tanya Ki Win Yang yang menyambut kedatangan suaminya dengan muka khawatir, aku masih mendengar pertempuran di luar, biarlah, senjata-senjatanya sudah kurampas. Para pengawal sudah cukup kuat untuk membereskan mereka, jawab Ho Siu itu sambil duduk di atas bangku dan menghirup habis secawan besar arak wangi. Aku mendengar bahwa mereka itu bekas murid-muridmu, betulkah Tanya Win Yang, wajahnya yang cantik masih memperlihatkan kekhawatiran. Jangan kau takut, manisku. Tidak baik waktu mengandung berkhawatir. Mereka itu hanya bekas murid-muridku, bukan apa-apa. Sebentar lagi tentu mereka akan tertawan atau tewas oleh para pengawal, apakah murid-muridmu hanya tiga orang itu? Mereka itu bekerja apa dan bagaimana keadaan mereka Win Yang mendesak sambil mendengarkan suara ribut-ribut di luar? Beng Kun Chin Chin tersenyum, lalu menarik napas panjang untuk mengusir kenangan-kenangan lama antara guru dan murid-murid yang pada saat itu malah mengesalkan hatinya. Yang dua adalah suami istri membuka Piao Kiok di selatan yang seorang adalah adik si istri. Mereka memang besar kepala dan patut mendapat hukuman, suamiku yang baik, suamiku yang gagah, mengapa tidakkah sendiri keluar menghabiskan nyawa mereka? Aku khawatir mereka akan dapat lolos dari kepungan para pengawal, kata Win Yang memohon. Diam-diam memang Beng Kun Chin Chin mengharapkan ketiga orang muridnya itu akan dapat meloloskan diri dan pergi dari situ. Betapapun juga ia tidak menghendaki tiga orang muridnya itu tewas oleh para pengawal. Tadi ia sengaja merampas senjata Tio Ho dan Kue E Sante karena ia maklum bahwa tanpa senjata, mereka itu pasti takkan kuat menghadapi para panglima. Yang lihai adalah senjata-senjata mereka yang memang bukan senjata biasa, melainkan senjata-senjata pusaka yang dulu ia berikan kepada murid-muridnya. Hanya pedang Chong Ho A Kiam di tangan Kue E Goat ia tidak tega untuk rampas. Ia memberi kesempatan sebesarnya kepada murid perempuan itu untuk meloloskan diri mengandalkan pedangnya. Selagi di dalam kamarnya Beng Kun Chin Chin dibujuk-bujuk oleh istrinya untuk membantu para pengawal, adalah pertempuran di luar makin menghebat. Tio Ho, Kue E Goat dan Kue E Sante bukan saja tidak mempunyai niat meninggalkan tempat itu sebelum melampiaskan kemarahan mereka, juga andai kata mereka hendak pergi melarikan diri kiranya para pengawal istana takkan mau membiarkan begitu saja. Setelah Beng Kun Chin Chin pergi, para pengawal istana tanpa diberi komando lagi lalu menyerbu dan mengurung mereka. Tio Ho dan Kue E Sante biarpun sudah bertangan kosong, tak merasa gentar. Sambil mengeluarkan suara gerengen hebat, keduanya mengamuk bagaikan dua ekor naga yang sedang marah. Sedangkan Kue E Goat yang masih memegang pedang, juga tidak tinggal diam pedangnya berkelebatan mencari korban. Sebentar saja, banyak pengawal yang kurang tinggi kepandainya roboh menjadi korban. Dan tiga orang pendekar yang sedang marah dan mengamuk ini. Akan tetapi, para pengawal itu makin banyak saja mendatangi tempat pertempuran dan kini yang maju mengeroyok hanyalah pengawal-pengawal kelas 1, dipimpin oleh Sin Chiyolo Tung Hak, He Mo Sai Ong, Tagu Tai, dan tiga orang panglima yang kepandainya juga amat tinggi yang dikenal sebagai tiga saudara li yang gagah perkasa. Menghadapi mereka ini, baru Tio Ho dan istri serta adiknya menjadi terdesak hebat. Tio Ho yang menjadi pusat penyerangan lawan, sudah menderita luka pada pundaknya, kena sambaran senjata benggolan He Mo Sai Ong, kini ia hanya dapat mempertahankan diri dengan sebelah tangan saja. Juga Kue E Goat dan Kue E Santek sudah lelah sekali, malah Kue E Santek juga mendapat luka ringan pada lengannya, kulitnya robek berdarah karena ia menangkis senjata tajam. Jalan keluar tidak ada lagi. Menyerah merupakan pantangan besar bagi mereka. Kue E Goat Insya benar akan hal ini karena ia sudah terluka dan dia sendiri sudah tidak bertenaga, maklumlah nyonya ini nasib apa yang akan menimpa keluarganya. Ia teringat akan putranya yang ia titipkan di kelenteng. Tiba-tiba ia menyerahkan pedangnya kepada Kue E Santek dan berbisik. Adikku yang baik, lekas kau lari dan selamatkan keponakanmu Sante kaget. Mana bisa ia meninggalkan Enci dan iparnya tewas di situ tanpa membantu sampai titik darah penghabisan. Kau saja yang lari, Cici. Wiliong perlu dengan ibunya, biar aku mempertahankan di samping Cihu, jawab pemuda itu dengan suara tetap. Bodoh, kalau Cihumu tewas apa kau kira aku masih suka hidup? Suami istri tewas berbareng adalah hal yang baik sekali. Kau rawat Wiliong dan berikan Chong Hoa Kiem ini kepadanya. Biar kelak dia yang membasmi pengkhianat Bengkun Cinjin dari muka bumi. Santek tak dapat menolak lagi. Pedang sudah diberikan di tangannya. Para pengeroyok mendesak terpaksa ia menggunakan pedang cicinya untuk membabat dan berhasil melukai seorang pengawal. Cicinya sudah terjun lagi ke dalam pertempuran, bahu-membahu dengan suaminya hanya menggunakan ilmu silat Payen Chiang untuk melawan setian banyaknya musuh yang bersenjata tajam. Santek maklum bahwa seorang di antara mereka harus hidup dan dapat melarikan diri untuk merawat Wiliong keponakannya itu. Melihat keadaan Tio Hoa dan istrinya, ia maklum bahwa memang tak mungkin memisahkan mereka. Ia cukup maklum betapa besar cinta kasih cicinya terhadap suaminya dan tentu ee aja kakak perempuannya itu rela tewas di samping suaminya. Baiklah, Enci Goat dan Cihu aku akan merawat Leongji. Selamat berpisah kata Santek dengan metu basah karena tak tertahan lagi air matanya membasahi matanya. Ia memutar pedangnya dan mencari jalan keluar. Para pengawal tentu saja tidak membiarkan ia pergi dan cepat ia dikurung. Tio Hoa dan istrinya yang menggantungkan harapannya kepada Santek untuk merawat anak mereka, menubruk maju dan menyerang para pengawal dengan mati-matian. Mereka tidak memperdulikan nyawa sendiri agar Santek dapat bebas dan dapat merawat hidup Leongji mereka. Karena gerakan mereka yang nekat untuk menolong Santek ini, dalam sekejap metu saja mereka menjadi korban senjata para pengeroyok. Tio Hoa roboh karena pukulan gembolan di tangan Hekmosa Ong pada kepalanya, sedangkan Kue Egoat roboh terkena bacokan golok pada punggungnya. Adiku, rawat Leongji baik-baik, Kue Egoat masih sempat bersuara sebelum nyawanya melayang meninggalkan raganya. Melihat cici dan cihunya roboh, mana bisa Kue E Santek pergi begitu saja? Tadinya ia sudah berusaha membuka jalan keluar, akan tetapi melihat keadaan kakak perempuan dan iparnya itu, sambil berseru marah ia menerjang kembali, dalam kekalapannya merobohkan dua orang pengeroyok dengan pedangnya. Akan tetapi segera ia dikurung rapat dan hanya bisa memutar pedang melindungi diri saja daripada hujan senjata itu. Keadaan Kue E Santek sudah amat berbahaya dan dapat diramalkan bahwa tak lama kemudian ia pun tentu akan meroboh seperti kakak perempuan dan iparnya yang sudah tewas. Akan tamatkah riwayat tiga orang pendekar murid Beng Kun Chin Jin itu secara demikian mengecewakan? Tiba-tiba terdengar seruan Beng Kun Chin Jin dari dalam kamarnya. Yang lain-lain boleh bunuh, akan tetapi yang memegang pedang Chong Ho A Kiam harus dibiarkan pergi. Suara Ho Sio ini berpengaruh sekali dan semua pengawal tidak ada yang berani membantah. Apalagi mereka sudah berhasil menewaskan dua orang musuh, hal itu sudah cukup meredakan kemarahan mereka biarpun di pihak mereka ada enam orang pengawal yang tewas dalam pertempuran itu, dan ada lima orang lain yang terluka. Kurungan terhadap Kue E Santek dibuka dan tak seorang pun pengawal menyerang pemuda ini. Kue E Santek tidak tahu mengapa gurunya membiarkan dia terbebas, akan tetapi ia tidak pergi sebelum menyambar tubuh keci dan cihunya dan dengan sedih ia memanggul kedua mayat itu dan berlari keluar dari lingkungan istana. Setelah pertempuran berhenti dan di luar sunyi, baru Beng Kun Chin Jin mau keluar dan mendengarkan laporan para pengawal tentang pertempuran itu. Biarpun mukanya tidak memperlihatkan sedikitpun perasaan ketika mendengar laporan itu, namun di dalam hatinya Beng Kun Chin Jin kaget setengah mati ketika mendapat laporan bahwa Kue E Goat juga lewas dan yang dapat membebaskan diri adalah Kue E Santek. Ketika ia memberi perintah dari dalam kamarnya untuk melepaskan pemegang pedang Chang Hoa Kiam, ia bermaksud untuk mengampuni dan melepaskan murid perempuan yang ia sayang itu agar dapat pergi dan merawat anak tunggalnya. Siapa duga bahwa ternyata nyonya muda itu telah memberikan pedang kepada adiknya sehingga dengan demikian ia bersama suaminya yang tewas dan Kue E Santek dapat menyelamatkan diri. Beng Kun Chin Jin maklum akan watak Kue E Santek yang keras dan tahu pula bahwa di antara ketiga muridnya itu, Kue E Santek yang paling bersemangat dalam membela nusa bangsa, paling patriotik. Oleh karena itu, tentu dari pihak Kue E Santek ia akan mendapat permusuhan yang tak kunjung padam. Apalagi kalau putra Kue E Goat itu dirawat oleh Kue E Santek, tentu kelak akan menambahkan musuh saja. Akan tetapi semua ini hanya disimpan di dalam hatinya sendiri saja dan ia tidak bilang sesuatu kepada para pengawal, melainkan menyuruh mereka merawat mereka yang luka dan mengurus mereka yang tewas. Juga tidak lupa ia membagi-bagi hadiah, baik kepada para pengawal maupun kepada para keluarga pengawal yang tewas. Kue E Santek yang dapat melihat kemas gulan hati suaminya. Ialah himerdesak. Mengapa kau nampak berduka? Apakah kau menyedih kematian murid-muridmu yang murtad terhadapmu itu? Bengkun cincin menggeleng kepala dan sedianya ia takkan bercerita. Namun, istrinya terus mendesak dan karena memang Hwoslo ini sudah bertekuk lutut terhadap kecantikan Hwiniang, akhirnya ia mengaku juga bahwa dibebaskannya Kue E Santek yang akan merawat putra Kue E Goat mendatangkan kecemasan baginya. Aha, mengapa kau begitu bodoh? Dia baru malam tadi pergi, membawa dua mayat pula. Mana dia bisa pergi jauh? Suamiku, ingat bahwa dia itu kelak akan menjadi musuh besar. Apalagi bocah yang ia rawat, tentu kelak akan menjadi rintangan hidup kita saja. Andai kata bocah itu kelak tidak dapat bertemu dengan kau, kau harus ingat akari anak yang ku kandung, anakmu. Apakah penghidupan anakmu ini akan menjadi aman tenteram kalau kita mempunyai musuh besar? Sebelum terlambat, dan sebelum mereka pergi jauh, lebih baik kau lekas menyusul dan membunuh mereka paman dan keponakan itu, itu terlalu kejam, keluh bengkun cinjin. Mana bisa disebut kejam? Ini demi menyelamatkan penghidupan anak kita sendiri kelak. Dan pula, kalau anak itu dibiarkan hidup, bukankah ia akan hidup sebagai anak yatim piatu dan malah menjadi terlantar? Lebih baik dia disuruh menyusul ayah bundanya, seperti biasa, lulu hati bengkun cinjin oleh bujukan istrinya, apalagi ketika huini yang menangis terisak-isak karena amat gelalisah memikirkan nasib anaknya yang masih dalam kandungan itu. Selain tergerak oleh bujukan istrinya yang cantik jelita, juga bengkun cinjin menganggap bahwa kali ini istrinya bicara betul, ia dapat membayangkan betapa anak kue egoat itu kelak tentu akan berusaha membalas dendam, kalau tidak bisa kepadanya tentu kepada anaknya. Berangkatlah bengkun cinjin yang hari itu keluar dari gedungnya untuk mengejar kue esentek. Karena urusan ini lebih bersifat urusan pribadi, maka ia tidak memberi tahu kepada para pengawal, pula ia anggap urusan mudah untuk mengejar dan membinasakan muridnya itu. Ada pun kue esentek yang berhasil keluar dari istana sambil membawa jenazah cici dan cihunya, dengan bercucuran air matel, terus-menerus. Jenazah-jenazah itu dengan bantuan hoesio penjaga kelenteng. Dengan hati hancur ia mengubur jenazah-jenazah itu di halaman belakang kelenteng dan menyembah yang i. Juga Tio Wiliong, bocah yang baru berusia satu tahun dan tidak tahu apa-apa itu, ia pondong dan ia bawa bersembah yang di depan kuburan yang baru dari ayan bundanya. Wiliong, barlah aku mewakili kau bersumpah kepada arwah ayah bundamu bahwa kelak apabila kita sudah kuat, kita berdua akan mencari jahanam keji pengkhianat bangsa itu dan akan mencabut keluar jantungnya untuk dipakai bersembah yang di depan kuburan-kuburan ini. Chong Hoa Kiam inilah yang akan mendodat perutnya dan mencabut keluar jantungnya, dengan wajah menyeramkan kue esentek mencabut pedang Chong Hoa Kiam. Wiliong menangis ketika melihat wajah pamannya ini. Hoa Sio penjaga kelenteng menjadi ketakutan, apalagilah tahu bahwa yang dimaki-maki adalah koksu yang baru. Si Chu, Pin Cheng harap si Chu cepat-cepat meninggalkan kota raja. Tentu si Chu maklum bahwa Pin Cheng yang sudah tua dan tidak mau tersangkut urusan keduniaan, merasa gelisah kalau-kalau terjadi sesuatu di kelenteng ini, kue esentek maklum akan perasaan takut Hoa Sio tua itu, maka ia cepat mengaturkan terima kasih, lalu mengumpulkan pakaian Wiliong dan sambil memondong kekonakannya itu ia berangkat keluar dari kota raja dengan cepat. Ketika itu matahari telah naik tinggi dan dengan perasaan lega kue esentek tidak menemui rintangan ketika melalui pintu gerbang kota raja. Aku harus membawa Liong Ji sejauh mungkin, pikirnya. Aku harus mencarikan guru yang sakti untuk anak ini. Diam-diam ia meragukan sendiri apakah ia dan kekonakannya ini ada harapan untuk membatas dendam kepada seorang yang demikian tinggi ilmenya seperti bekas gurunya. Beng Kun Chin Jin Karena ia masih khawatir kalau-kalau Beng Kun Chin Jin atau para pengawal istana akan mengejarnya. Santek melakukan perjalanan cepat sekali, mengerahkan tenaganya dan berlari cepat melalui pintu gerbang sebelah selatan. Ia tidak tahu bahwa setelah ia meninggalkan pintu gerbang itu kurang lebih 10 li jauhnya. Beng Kun Chin Jin juga tiba di pintu gerbang selatan itu. Ia segera disambut dengan penghormatan oleh penjaga pintu. Apakah tadi pagi kau melihat seorang laki-laki memondong seorang anak kecil lewat keluar pintu gerbang ini tanya Beng Kun Chin Jin tanpa membalas penghormatan penjaga itu? Ada, Kok Su ada. Tadi memang ada seorang pemuda yang gagah kelihatannya, di pinggangnya tergantung pedang dan dia memondong seorang anak laki-laki berusia 1 tahun kurang lebih. Malah anak itu menangis saja memanggil-manggil ibunya, kata si penjaga. Mendengar ini, tanpa berkata apa-apa lagi Beng Kun Chin Jin lalu berkelebat dan berlari cepat mengejar ke barat. Memang kalau orang keluar dari pintu gerbang selatan ini, jalan selanjutnya menuju ke barat. Biarpun ilmu berlari cepat dari Kwe Santek sudah mencapai tingkat tinggi, namun dibandingkan dengan Beng Kun Chin Jin ia masih kalah jauh sekali. Tanpa menyadari akan datangnya bahaya. Santek berlari terus ke barat. Tujuannya adalah kuil Siawem Lensi yang terletak kurang lebih 10 li lagi di depan. Ia mengenal Siawem Lensi yang ketua kuil itu yang merupakan cabang klenteng Siawem Lensi yang terkenal dipimpin oleh orang-orang gagah perkasa di dunia. Siawem Lensi yang sendiri adalah tokoh keluaran Siawem Lensi yang sudah berkepandaian tinggi dan sudah mendapat kepercayaan dari para guru-guru besar di Siawem Lensi untuk membuka cabang di tempat itu. Maksud hati Kwe Santek, ia hendak menemui sahabatnya itu dan minta surat perkenalan karena ia bermaksud hendak memasukkan Willyong menjadi murid Siawem Lensi yang terkenal sebagai partai perselatan yang besar. Kuil Siawem Lensi itu masih berada kurang lebih 3 li lagi di sebelah depan ketika tiba-tiba Kwe Santek mendengar seruan keras dan nyaring dari belakang. Santek, berhentilah kau kalau ketika itu ada suara geledek menyambar di dekat telinganya, belum tentu Santek akan sekaget ketika ia mendengar dan mengenal suara ini. Biarpun orangnya belum kelihatan, namun ia maklum bahwa guunya telah mengejarnya dan baru saja mengeluarkan seruan dengan pengerahan tenaga hikang yang tinggi, semacam ilmu Coan Injibbit, mengirim suara dari jauh. Mendengar seruan ini, Santek bukannya mentaati permintaan suhunya, dia malah mempercepat larinya ke depan sambil memeluk Willyong raterat. Dia sudah melewati satu li lagi. Hutan di mana terdapat Kuil Siawem Lensi itu sudah nampak di depan. Santek, tunggu terdengar lagi suara suhunya. Kwe Santek makin tancap gas mendengar suara yang sudah dekat sekali ini seakan-akan suhunya sudah berada di belakang tubuhnya. Kalau diam-diam ia menyiapkan pedang Chong Hoa Kiam karena ia mengambil keputusan kalau ia tersusul oleh suhunya sebelum mencapai Kuil Siawem Lensi, ia akan nekat melakukan perlawanan mati-matian. Baiknya Beng Kun Chin Jin tidak berlaku tergesa-gesa karena sudah maklum bahwa bagaimanapun juga, bekas muridnya itu takkan mampu melarikan diri dan terlepas dari tangannya. Lega hati Santek ketika ia memasuki hutan itu dan ia tidak peduli akan seruan gurunya yang sekali lagi menggeledek datangnya, tanda bahwa gurunya sudah dekat benar. Bangunan Kuil Siawem Lensi sudah nampak, gentengnya yang merah sudah kelihatan di antara daun-daun pohon. Santek mengerahkan seluruh tenaga kakinya dan berlari kencang sekali menuju ke kuil itu. Dengan nafas hampir putus ia melompat masuk ke dalam ruangan dan menjatuhkan diri terengah-engah di antara tujuh orang Hwasyu yang sedang melakukan upacara sembahyang dan berdoa. Tentu saja tujuh orang Hwasyu itu terheran-heran melihatnya. Seorang Hwasyu yang usianya sudah 60 tahun, berjenggot panjang dan putih, berdiri dari tempat duduknya, memandang tajam lalu berkata, Omi Tawut. Kalau mata pinceng yang sudah lamur tidak keliru lihat, bukankah si cu ini kue si cu losuhu, tolonglah teocu. Teocu dikejar-kejar oleh Bangun Chinjin kata Santek terengah-engah. Hwasyu tua itu mengelus-elus jenggotnya dan menggeleng-geleng kepalanya. Ia tahu siapa Bangun Chinjin, yakni Koksu yang baru saja diangkat oleh Kaisar Mengol. Juga ia tahu bahwa Bangun Chinjin adalah guru orang muda ini. Ia mengenal baik Kue E. Santek, pemuda patriotik yang gagah dan ia dapat menduga bahwa tentu terjadi keributan antara guru dan murid. Buktinya pemuda ini tidak menyebut suhu lagi kepada Bangun Chinjin. Heran sudah demikian jauhkah penyelewengan Bangun Chinjin katanya lirih. Pengkhianat itu telah membunuh Cici dan Cihuku ketika kami bertiga berusaha mengingatkannya dari pengkhianatannya. Dan anak ini adalah anak Cici dan Cihu. Sekarang pengkhianat itu dari kota Raja mengejar teocu, mohon pertolongan lo suhu dan semua suhu di sini demi keselamatan bocah ini Santek, keluarlah. Jangan bawa-bawa orang lain dalam urusan kita terdengar bentakan dari luar kuil. Itulah suara Bangun Chinjin. Lo suhu, biar teocu keluar dan menyerahkan nyawa teocu. Hanya, teocu mohon para lo suhu sudi melindungi bocah ini dan kelak memasukkan Tio Wililong ini sebagai murid siau limpai, kata Kwee Santek dengan suara memohon. Jangan, Kwee Si Chu. Selain tidak baik melawan bekas guru sendiri, juga kau takkan menang. Untuk apa mengantarkan nyawa cuma-cuma? Kau masih muda dan perlu hidup untuk merawat keponakanmu. Kau larilah dari pintu belakang biar Pin Cheng bertujuh memujuk deng. Kun Chinjin untuk mengampunimu, kata Siang Tek Ho Siang dengan suara lemah lembut. Santek girang sekali, ia menjatuhkan diri berlutut mengaturkan terima kasih, kemudian ia memondong keponakannya itu dan jalan berindap-indap ke pintu belakang. Ada pun Siang Tek Ho Siang dan enam orang suti dan muridnya berjalan keluar dengan tenang. Biarpun dulunya Beng Kun Chinjin adalah seorang Hwasyo pula dan bahkan sekarang pun kepalanya masih gundul biarpun tidak sekihmis dulu, namun karena kedudukannya sebagai koksu negara Siang Tek Ho Siang tidak menganggapnya sebagai sesama pendeta Buddha. Siang Tek Ho Siang memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada diturut oleh enam orang Hwasyo yang lain akhirnya koksu yang mengunjungi kuil kami yang buruk. Entah apa gerangan maksud kunjungan koksu yang terhormat ini kata Siang Tek Ho Siang dengan ramah dan halus. Beng Kun Chinjin tidak merasa heran bahwa orang mengenalnya karena sebagai koksu baru, tentu saja ia menjadi terkenal dengan kedudukannya yang tinggi itu dan semua orang di sekitar kota raja pasti mengenalnya. Akan tetapi ia menjadi tak senang melihat Hwasyo tua itu masih berpura-pura, padahal sudah jelas bahwa tadi Kwe E Santek memasuki kuil ini. Bentaknya keras, biasanya Hwasyo-Hwasyo Syao Limpai amat jujur, mengapa sekarang ada cabangnya yang diurus oleh Hwasyo-Hwasyo pandai bersikap palsu? Hwasyo tua apa kau tidak tahu bahwa Pin Cheng adalah Beng Kun Chinjin? Lekas kau suruh orang muda yang memondong bocah tadi keluar menemui Pin Cheng. Dia itu muridku, dan jangan kalian mencampuri urusan antara guru dan murid, Siang Pek Ho Siang tersenyum tenang. Loceng cukup tahu dengan siapa loceng berhadapan, yaitu dengan koksu baru dari pemerintah Mongol. Syao Limpai selamanya mengutamakan kegagahan dan membenci kemunafikan, apalagi pengkhianatan. Orang muda yang memondong bocah adalah seorang patriot muda perkasa, seorang sahabat loceng yang baik. Oleb karena itu sudah sewajarnya kalau Syao Limpai melindungi seorang pahlawan bangsa. Mengingat akan asal usul koksu, harap saja koksu memandang muka kami dan menghabiskan urusan ini kembali ke Kota Raja, Hwasyo keparat Beng Kun Chinjin membanting kakinya dengan marah sekali. Kau sudah tahu berhadapan dengan Beng Kun Chinjin dan masih berani bersikap begini? Setan alas cowisu dari Syao Limpai sendiri. Bok Lo Chinjin makan semeja duduk sebangku dengan pin ceng kata-kata makan semeja duduk sebangku berarti orang setingkat atau sederajat. Memang Beng Kun Chinjin dianggap tokoh kengow yang besar dan hanya dapat disamakan dengan para Chiang Bujin, ketua dari partai-partai perselatan besar seperti Syao Limpai, Kunlun Pai, Gobi Pai dan beberapa partai lagi. Sekarang seorang ketua cabang partai seperti Syaang Tekho Siang berani bicara seperti orang menegur atau menyindir di depannya, tentu saja membuat Beng Kun Chinjin menjadi panas perutnya. Setelah memaki marah, Beng Kun Chinjin terus saja menerobos masuk ke dalam kuil tanpa memperdulikan tujuh orang Hwasyo yang menghadang di depannya. Kok Su, kuil adalah tempat suci tak boleh sebarangan diinjak lantainya oleh seorang pembesar asing kata Syaang Tekho Siang mencegah sambil mengangkat kedua lengan ke depan untuk mendorong mundur Beng Kun Chinjin. Enam orang kawannya yang terdiri dari dua orang sute dan empat orang murid juga menghadang di tengah jalan. Ucapan pembesar asing ini lebih-lebih mengobarkan kemarahan di hati Beng Kun Chinjin. Dengan bentakan pergilah ia menggerakkan tangan kanan menyambut dorongan itu, sedangkan tangan kiri ia kipatkan ke arah enam orang Hwasyo lainnya. Biarpun gerakan ini sewajarnya dan biasa saja, akan tetapi sebetulnya gerakan itu mengandung tenaga pukulan Lui Kong Jiu yang ampuh. Terdengar teriakan-teriakan mengerikan. Tubuh Syaang Tekho Siang terlempar dan roboh tak berkutik lagi, dari mulut Hwasyo tua ini keluar darah segar dan matanya melotot memandang Beng Kun Chinjin dengan sinar kemarahan yang makin lama makin melenyap ketika sepasang matanya menjadi suram dan akhirnya padam. Tanda nyawanya meninggalkan tubuhnya yang sudah tua. Ada pun enam orang Hwasyo lain, terkena sambaran angin pukulan tangan kiri, bagaikan daun-daun kering tertiup angin taufan, terlempar saling tumbuk tidak karuhan. Tanpa memperdulikan lagi keadaan para korban akibat pukulannya, Beng Kun Chinjin terus melangkah masuk dan menggeledah di dalam kuil. Akan tetapi yang ia dapati hanyalah alat-alat semelah yang dan kitab-kitab doa agama Buddha. Tidak terdapat bayangan Kwe Santek. Beng Kun Chinjin dapat menduga bahwa bekas muridnya itu tentu melarikan diri dari pintu belakang tanpa membuang. Waktu lagi ia terus mengejar melalui pintu belakang, mengerahkan kepandainya dan berlari secepat terbang melakukan pengejaran. Secepat-cepatnya dan sepandai-pandainya Kwe Santek lari, mana bisa ia melawan bekas gurunya sendiri? Belum sepuluh li ia lari, Beng Kun Chinjin sudah dapat menyusulnya. Santek, kau hendak lari kemana bentak Beng Kun Chinjin dengan suara menyeramkan. Tak melihat jalan untuk menyelamatkan diri lagi. Kwe Santek dengan wajah pucat akan tetapi metu mengandung keberanian luar biasa, berhenti, membalikan tubuh dan berdiri tegak dengan keponakannya di dalam pondongan tangan kiri dan pedang Chong Hoa Kiam di tangan kanan. Beng Kun Chinjin, apakah setelah menjadi kaki tangan penjajah kau sudah begitu ina untuk melanggar janji sendiri? Kau sudah berjanji dan mengeluarkan kata-kata melepaskan orang yang memegang Chong Hoa Kiam melihat pemuda itu berdiri tegak dan gagah, untuk sedetik Beng Kun Chinjin teringat akan muridnya ini di waktu masih kecil, belajar dengan tekun, rajin dan memang sejak kecil Santek memiliki ketabahan hati luar biasa. Akan tetapi semua ingatan ini terusir pergi oleh bayangan bibir merah menarik dari Huiniang, maka bentaknya keras. Siapa mau melepaskan kau? Pin Chinjin memang bermaksud melepaskan Kwe Egoat, bukan kau. Sungguh kau harus malu, membiarkan Enci sendiri tewas dan kau sendiri melarikan dan menyelamatkan diri Santek. Menganggap tidak ada gunanya membujuk bekas burunya ini, maka sambil membolang-balingkan pedang Chong Hoa Kiam, ia berkata, Kau hendak membunuh aku? Boleh, silahkan saja. Siapa sih takut mati? Akan tetapi harap saja kau masih ada sedikit pri kemanusiaan dan tidak mengganggu keponakanku ini. Setelah berkata demikian, Santek menurunkan William di atas rumput, di bawah sebatang pohon besar. Anak ini belum pandai berdiri, baru merangkap. Karena diturunkan dari pondongan dan ditinggal seorang diri di atas rumput, ia mulai menangis keras. Beng Kun Chinjin juga tidak mau banyak bicara karena di dalam lubuk hatinya betapapun juga ia merasa bahwa kali ini ia bertindak keterlaluan. Akan tetapi kalau bekas muridnya ini tidak dibunuh, kelak tentu akan menimbulkan banyak urusan, seperti yang dikatakan oleh kekasihnya. Kau sendiri yang mencari mampus, berani kau mencampuri urusan rumah tangga dan kehidupanku bentaknya untuk menghibur hati sendiri yang merasa tidak enak. Bentakannya ini disusul oleh gerakan tubuhnya yang cepat menyerang dengan pukulan keras. Santek sudah nekat. Ia menggerakan pedang, memapaki gerakan gurunya dan menusuk sekuat tenaga ke arah dada Beng Kun Chinjin. Gerakannya ini disebut Cai Hang Sioyi, burung hang menyisir bulu, cepat dan berbahaya sekali karena Santek memang sudah berlaku nekat. Kalau bukan bekas gurunya yang mengajarkan ilmu itu kepadanya yang menghadapi serangan ini tentu akan sibuk untuk menangkis. Akan tetapi Beng Kun Chinjin mengeluarkan suara ketawa dingin, mengkal dan marah karena kini ia diserang orang dengan ilmu yang ia ajarkan sendiri. Dengan tenang lengan kirinya bergerak maju. Ujung bajunya yang panjang itu menyambar ke depan dengan gerakan memutar dan di lain saat, ujung pedang Chang Ho Akyar telah kena dililit oleh ujung lengan baju itu. Santek maklum akan kelihayan gurunya, maka ia mengerahkan seluruh tenaganya, memutar gagang pedang dan menarik dengan gerakan menggetar. Beraih tujung lengan baju itu pecah. Beng Kun Chinjin tidak menduga bekas muridnya akan begini nekat. Kemarahannya memuncak dan sebelum Santek sempat menyerang lagi bekas guru ini sudah mengirim pukulan Pai Lenciang yang cepatnya laksana kilat menyambar. Santek mengeluh, pedang Chang Ho Akyam sudah terampas oleh gurunya dan ia sendiri terlempar ke belakang, dadanya terasa sakit karena sudah terkena pukulan Pai Lenciang. Beng Kun Chinjin memegang pedang Chang Ho Akyam dengan kedua tangan, hendak dipatahkannya, akan tetapilah teringat betapa pedang ini telah mengawaninya sejak ia mudah sampai pada suatu hari ia memberikan pedang itu kepada Kwe Egoat. Timbul rasa sayangnya untuk mematahkan pedang itu, juga untuk membawa pedang itu ia merasa malu kepada diri sendiri. Akhirnya ia melemparkan pedang itu ke bawah. Pedang menancap sampai ke gagangnya di dalam tanah. Setelah itu ia melangkah maju menghampiri Santek. Pai Cheng bukan seorang kejam, katanya bersungut-sungut kepada Santek yang sudah tak dapat berdiri lagi. Suara Beng Kun Chinjin terdengar seperti orang mencela, seperti orang yang merasa menyesal, atau hendak mencari-cari alasan untuk menutupi hati yang tak enak karena tiga orang muridnya ia bikin celaka sendiri. Akan tetapi Pim Cheng juga seorang manusia biasa. Semenjak muda Pim Cheng selalu terluntah-luntah selalu kecewa dan gagal dalam cinta kasih dan dalam hidup. Sekarang dalam usia tua ada orang mencinta, ada orang memberi kesempatan kepada Pim Cheng untuk hidup senang dan mengalami kebahagiaan dan cinta kasih. Mengapa kau datang mengacau? Jangan bilang Pim Cheng yang keterlaluan, dan tidak ada prikemanusiaan pengkhianat tak tahu malu. Mau bunuh lekas bunuh, kau kira aku takut mati. Asal kau bebaskan wiliong, aku orang Sikwe takkan gentar menerima kematian Santek menantang. Selamat menikmati.